Intro Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwas Lucam, Warung Kiara Kabupaten Sukabumi menggelar bimbingan teknis kepada pengawas tempat pemumutan suara PTPS pada pemilu 2024. BIMTEK tersebut berlangsung di Aula Sekolah SMK Dwi Warna Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi pada Sabtu 10 Februari 2024 yang diikuti sebanyak 184 anggota PTPS Kecamatan Warung Kiara. BIMTEK ini untuk memberikan pemahaman dan materi penekanan mengenai tugas wawonang dan kewajiban pengawas TPS pada pelaksanaan pemilu 2024. Ini merupakan hal penting untuk pengawas TPS dalam melaksanakan tugas dan wawonangnya jangan sampai keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam BIMTEK ini yang paling ditekankan terutama untuk pengawas TPS adalah bahwa pengawas TPS sebagai penyelenggara pemilu jelas harus menjaga integritas. Kemudian juga menjaga netralitas dan harus dipegang teguh oleh seluruh pengawas TPS. Kepada seluruh pengawas TPS, Warung Kiara yang hari ini mengikuti kegiatan BIMTEK dapat bekerja dengan baik dan lebih mempertajam pengawasan di lapangan sehingga pemilu di 2024 ini dapat berjalan aman dan kondusif. Ades Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Salam Awas Salam Awas Untuk narasumber kita menghadirkan dua narasumber Pertama dari Koramil yaitu langsung oleh Bapak dan Ramil Kemudian dari PPK yang menyampaikan terkait perdoman teknis pelaksanaan pemilu dan kemisuhan Tadi menyampaikan materi dalam sambutan yaitu terkait pertama penekanan mengenai tugas, kewenang, dan kewajiban dari pengawas TPS Karena hal ini penting untuk kita tekankan jangan sampai nanti pengawas TPS itu melaksanakan tugas, kewenang, dan kewajibannya keluar dari peraturan keundangan yang berlaku atau yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu Semetap tahun 2024 Dan itu jelas dasarnya Itu pasal 114, 115, dan 116 di Undang-Undang 7 tahun 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!